Al-Fatihah Sekarang kita masuk Ke kota yang keempat Tadi kita telah Menyisir kota Alisan Juga kita beranjak Ke ujung kota Alisan Kita sekarang Jalan-jalan Ke kota Syafatan As-Syafatan artinya Dua bibir Dua bibir Maksudnya apa dua bibir Bibir kita, bibir yang bawah Dan bibir yang atas Itu maksud dari dua bibir Ada berapa rumah Ada berapa rumah Di Syafatan Ada Ada dua rumah Rumah yang pertama Ini penghuninya Satu Rumah yang kedua Penghuninya Tiga Yang pertama Rumah milik Fa Rumahnya siapa? Fa Bukan Pa Eh Bukan Pa Rumah yang kedua Ini miliknya Wau, Ba Dan Mim Jadi ada dua rumah Di kota Syafatan ada dua rumah Yang Fa Al-Imam Ibn Jazari mengatakan Terjemahkan secara harfiah Dan Dari Perut Bibir Maka Fa Dengan Ujung Ujung Gigi Seri Yang Mulia Iya kan? Mushrifah mulia kan? Maksudnya apa mulia? Atas Maksudnya atas Jadi Kita tafsirkan Dan Hurfa Keluarnya adalah Dari perut Bibir bawah Yang Digesekkan Dengan Ujung Gigi Seri Atas Menggesek juga berarti Bagian perut Bibir itu Yang mana? Bagian perut Bibir adalah Bagian Bibir kita Yang Hampir Selalu Basah Bagian Bibir kita Yang basah Berarti Yang mana? Yang di dalam Bukan Yang luar Kalau yang luar Kering Kecuali Kalau kita Basahi Kalau yang Di dalam Itu basah Kecuali Kalau lagi Kehausan Kering Nah Begitu Jadi Bibir yang Basah Itu Yang kita Gesekkan Dengan Ujung Gigi Seri Atas Kita F Silahkan F F F F F Bef F If Uf F F F F F Fifi Fufu Ufuf Jangan jadi Ufuf Suaranya jadi berubah kalo menyong terus Ufuf Ufuf Karena gak sempurna kalo menyong terus Dijamin gak akan sempurna Coba aja kalo gak percaya Ufuf Harus sempurnanya dia harus agak tersenyum Fa itu Fa baru sempurna dia F baru sempurna Kalo gak begitu Gak sempurna of gak sempurna Maka hati-hati Yang sering terjadi kesalahan Pada huruf Fa adalah mengubah menjadi P Mengubah menjadi P Menjadi Pa Pa Alam Torokai Pa Paala Yang kedua sering hilang gesekannya Menjadi Fa 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 Sering hilang gesekannya Wa 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 Sering hilang gesekannya Harusnya Fa Menjadi Wa Fi sering dibaca menjadi Di Fu sering dibaca menjadi Pu Maka hati-hati Itu huruf Fa Huruf Fa Mudah insyaallah Kita jalan ke rumah yang kedua Di rumah yang kedua Adalah Rumah yang melibatkan Dua bibir sekaligus Dua bibir sekaligus Ada tiga Yang pertama Wa Bagaimana cara mengucapkan Wa Memonyongkan bibir agak ditekan seperti Ya Wa Coba Wa Wa Dia karakternya mirip Ya Cara mengucapkannya mirip Ya Wa Wa Wi Wi Wu Mirip sekali dengan W dalam bahasa Indonesia Kecuali Nah salah agak sedikit penekanannya saja Ya Ya Mirip Ya W Mirip Wow Yang bedanya apa? Penekanannya Oleh karena itu Ya dan Wow Ketika bertasjid Mesti ditekan kuat Contoh Iyaka Aduhu Awwala Marroh Ayyaman Ma'dudah Jadi selalu ditekan kuat Namanya Naber Menekan kuat namanya Naber An Naber Waw Bertasjid Dan Ya Bertasjid Selalu di Naber Apa artinya Naber? Ditekan kuat Sampai suaranya lebih tinggi Dibandingkan huruf sebelahnya Cara mengucapkan mereka Waw dan Ya Bertasjid Bukan dipanjangkan Iyya Ayyya Aduhu Enggak Tapi ditekan kuat Iyya Hanya hati-hati Berlebihan Bagaimana? Iyya Kenapa? Berlebihan itu Nah itu berlebihan Hamzahnya kayak orang mau muntah Iyanya berlebihan menekannya Atau ditekan kuat Iyya Sampai hilang suaranya Iy Iyya Iyya Sampai hilang Iyanya Padahal Ya itu suaranya mengalir Ditekan kuat tapi tetap mengalir Iy Iy Masih ada suaranya Iy Bukan hilang Iy Bukan Seperti itu Ya Ini huruf Iyya Dan Waw juga sama Au Bukan Au Bukan Au Tapi Au Ada Au masih Au Auwa Silahkan Au Iwa 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 Uwa 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 Itu waw Caranya apa dengan memonyongkan kedua bidir kita Memonyongkannya sama dengan dommah Jadi keadaan yang berhak atas monyong cuma dua Yang pertama waw Yang kedua dommah Selebihnya tidak ada yang berhak atas monyong Iya Tidak berhak Tidak berhak atas menggerakan bibir kedepan Waw Lishafatainil wawu Kemudian Ba'un Aba ini mudah insyaallah seperti huruf B dalam bahasa Indonesia Hati-hati Biasanya Sebagian orang Yang keliru itu adalah Pertama menghembuskan udara Ba' Cara mengucapannya Membenturkan bibir atas bibir bawah Ba' Bi' Bi' Bu' Keliruan yang sering terjadi Menghembuskan udara Ba' Bi' Bu' Atau mengubah menjadi P Terutama ketika sukun atau bertasjid Tap' Ba' H Jadi P Tap' Ba' Harusnya Tap' Ba' Ba' Imba Imba Umba Umba Imbi Imbi Ab' 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 Seperti itu Tidak berubah menjadi P Ab' Bi' Ab' Ba' Nggak seperti itu Tetap menjadi B Ketika sukun sama Ketika sukun karena dia membentur maka mesti kuat memantul Contoh Lehebe Silahkan Lehebe Pantulannya sama dengan jim Sama dengan dal Pantulannya pantulan tipis Karena mereka huruf tipis Tof Toh huruf Tebal Pantulannya Tebal Jadi suara pantulan ada dua Pantulan tipis Pantulan Tebal Pantulan tipis pada huruf-huruf tipis Pantulan tebal pada huruf-huruf Tebal Cara memantulkannya sama dengan yang lain Ebe Ibe Ube Silahkan Tidak dipanjangkan Ebe Ibe Ube Tidak dipanjangkan seperti itu Tidak juga dihentak-hentak terutama ketika di tengah Ebe Ibe Ube Tidak seperti itu Ya Jadi dibenturkan dengan kuat Kemudian dipantulkan Ebe Silahkan Ebe Ibe Ube Ube Begitu huruf Ba Yang ketiga di makhruj yang sama adalah huruf Mim Dimana letaknya sama persis dengan Ba Tapi cara mengucapkannya berbeda Kalau Ba dibenturkan Kalau Mim Dialirkan suaranya melalui rongga hidung Sama dengan Nun Jadi mereka dua punya dua rumah Sama dengan Nun Bagaimana Rongga hidungnya berfungsi Sama dengan Nun Tidak akan ke puncak Kecuali kalau lagi Liburan Kapan Mim Liburannya? Kalau bibir tertutup Berarti Mim lagi Liburan Contoh Ehm Silahkan Ehm Oleh karena itu Ketika suara hidung aktif Maka suara mulut tidak aktif Atau pasif Contoh Ehm Tetap keluar Mau bibirnya diapain Ehm Karena udah bukan mulut lagi Urusan mulut lagi Dia urusannya urusan hidung Tapi awalnya tetap harus dari mulut Ehm Nah merapatkannya Ketika mulut terbuka Maka apa yang terjadi? Jadi suara semuanya mengalir dari Jauh MAMA Silahkan MIMI MUMU MAMIMUBEM MAMIMUBEM Difahami? Sama dengan Nun prinsipnya FA WAU BA Dan MIM Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan setahun Ini Gimana perbedaan antara sifat Yang terdapat pada WAU dengan Ismam? Dua hal yang berbeda Ismam artinya Memonyongkan bibir Tanpa suara Ismam artinya Memonyongkan bibir Tanpa suara Isyarat 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 Untuk memonyongkan Bibir Tapi apakah Ismam ini ada pada setiap keadaan? Tidak Tapi apakah Ismam mesti monyong? Ismam itu artinya monyong Begitu Ismam itu artinya monyong Kapan? Tergantung Riwayat Yang sudah jelas Mesti Ismam WAU dan Dommah Di dalamnya terdapat Ismam Apa? Monyongnya itu Tapi kalau sekadar Hanya mengisyaratkannya Ismam dalam artian Memonyongkannya saja Tanpa memberikan suara Itu mesti melihat Riwayat Dalam riwayat Imam Hafs Ismam Yang mesti Diishmamkan Hanya satu Pada membaca Pada saat membaca La ta'manna Ala Yusuf La ta'manna Bagaimana cara Ismam? Ada tiga cara Ismam dalam ayat ini Jadi ini Idhom Bi gunnah Bil ismam Cara yang pertama adalah Mengishmamkan Di awal gunnah Hakada La ta'manna Silahkan La ta'manna Ismam di awal gunnah Di awal menyentuh nunnya La ta'manna Silahkan La ta'manna Cara yang kedua Yang datang kepada kita Riwayat yang datang kepada kita Yang kedua adalah Mengishmamkan Di akhir gunnah Hakada La ta'manna Silahkan La ta'manna La ta'manna La ta'manna Dan cara yang ketiga Dan cara yang ketiga Yang merupakan cara yang paling masyur Dan ini adalah cara yang paling banyak diamalkan Adalah mengishmamkan sepanjang Guna Hakada La ta'manna Silahkan La ta'manna Ismam itu gak ada suaranya Hanya bisa dilihat Riwayat yang sampai kepada kita Cara mengishmamkan la ta'manna Ada tiga Yang pertama mengishmamkan di awal gunnah Hakada La ta'manna Di awalnya saja Perhatikan La ta'manna Yang kedua di akhirnya saja La ta'manna La ta'manna Dan yang ketiga mengishmamkan di sepanjang gunnah awal sampai akhir Dan ini adalah cara ketiga Cara yang paling masyur Yang banyak diamalkan oleh para ulama Banyak diamalkan oleh para ulama La ta'manna Silahkan La ta'manna Hakada Itu Ismail Yang terakhir yang ketiga La Saya lambatkan La ta'manna Ya Ya Itu Ismail Ismail Yang bermakna memonyongkan saja Tanpa ada suara Tanpa ada suara Jadi mesti ada riwayat Apakah dalam riwayat Imam Hafs ada selain itu? Ada Tapi tidak wajib Ada Tapi tidak wajib Karena tidak wajib Jadi tidak perlu saya sampaikan Ya Begitu Ada yang saya sampaikan? Silahkan Cukup jelas? Silahkan Apa? Oh Bismillah Bismillah Yang Apa yang pakai yang 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 Cara membaca la ta'manna Dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah boleh memilih Antara ismam dan Oroum Afwan, tadi salah ngomong ya Saya bilangnya wajib ya Yang wajib dalam salah satu jalur Dalam jalur syatibiyah Boleh dua Boleh memilih Jadi tidak wajib ismam Tapi boleh memilih Dua saja pilihannya Yang pertama ismam Yang kedua raum atau ikhtilas Raum artinya mengucapkan Sebagian harokat Kalau satu harokat kita ibaratkan Panjangnya satu senti Na, ni, nu satu senti Atau misalnya sepuluh senti Na, ni, nu Raum berarti kurang dari itu Na, ni, nu La ta manna aslinya La ta manuna Kalau kita idhomkan Mesti ismam Kalau kita idhomkan Mesti ismam Nuna menjadi manna Kalau kita ingin baca Kalimat aslinya tanpa idhom Maka mesti Raum Nu-nya dibaca Sebagian harokat Kalau lambat La ta manuna La ta manuna La ta manuna Silahkan La ta manuna Yang cepat bukan mimnya ingat Mimnya masih satu harokat La ta manuna Nuna Nuna Satu, dua, tiga La ta manuna Begitu Jadi bukan Menuna Ada orang yang nyontohin Menuna Itu mimnya cepat juga Enggak Mimnya gak cepat Yang cepat Nu-nya saja La ta manuna Begitu Yang mudah Yang mana Silahkan Itu yang diamalkan Ada lagi tanyakan Cukup jelas Sampai jumpa 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 Sampai jumpa